masih mengenai kasus Firly Bahuri, yaitu meski telah memeriksa 52 saksi dan ketua KPK Firly Bahuri, polisi hingga kini masih belum menentukan status terhadap pimpinan lembaga anti-rasuah ini. Terbaru penyidik Polda Metro Jaya juga turut menggeledah dua rumah Firly guna mencari bukti tambahan. Penyidik di Dreskrim Suspolda Metro Jaya menggeledah rumah Firly Bahuri di kompleks perubahan Villa Galaksi Bekasi, Jawa Barat dan di kawasan Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan pemberasan oleh Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Cahrul Yassin Limpo. Usai menggeledah selama tiga jam, penyidik keluar sembari membawa dua kopar dan satu tas dari dalam rumah Firly yang berada di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan. Tentunya perlu diketahui, ini kan masih rangkaian proses penyidikan dan tentunya untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang tentunya dengan bukti itu nantinya akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani atau terjadi. Meski telah memeriksa 52 orang saksi, penyidik di Dreskrim Suspolda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemberasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Cahrul Yassin Limpo. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri pun juga telah menjalani pemeriksaan selama sekitar 10 jam oleh penyidik gabungan dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barat Sripolri pada selasa 24 Oktober 2023 lalu. Masih ada tahapan-tahapan penyidikan yang masih harus kita lakukan terkait dengan upaya yang kita lakukan di dalam tahap penyidikan ini. Kami dari penyidik di Dreskrim Suspolda Metro Jaya dan di TIPIKOR Barat Sripolri akan menjung tinggi transparansi, profesionalisme, dan akutabilitas dari kegiatan penyidikan yang kita lakukan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai jika memang benar Firly mengakui adanya pengakuan dirinya dengan mantan Menteri Pertanian Cahrul Yassin Lipo dan dilanjutkan dengan pengeledahan guna mencari barang bukti maka patut diduga status Firly sudah bisa naik menjadi bersangka. Maka apa yang disampaikan kemarin dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Firly telah mengakui ada pertemuan dengan dia dan mantan Menteri HL maka itu sudah membuktikan bahwa Firly melakukan pelanggaran etik sekaligus pelanggaran pidana. Oleh karena itu kalau itu yang disampaikan kemarin pihak kepolisian memang sudah begitu konsep atau sudah begitu yang terjadi maka sebenarnya Firly patut atau diduga keras sudah bisa dinyatakan sebagai tersangka. Bergulirnya kasus dugaan pemberasan Firly Pahuri terhadap Cahrul Yassin Lipo ini terjadi pada rentang tahun 2020 hingga tahun 2023. Polda Metro Jaya mengusut dugaan pemberasan ini berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat sejak Agus seselalu. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.